Jika Anda bertanya kepada saya, jika ada teguran dalam kehidupan orang Kristen, saya akan menjawab, Ya, tentu saja, tetapi penting bagi kita untuk menyadari bahwa Tuhan menegur kita dengan cara seorang ayah menegur anaknya. Apakah Anda mau menyiksa anak Anda sendiri dengan penyakit, wabah, dan kecelakaan untuk mendidiknya? Apakah Anda mau memaksa anak Anda membakar tangannya sampai tercium bau daging terbakar, memenuhi dapur untuk mengajarkannya supaya tidak bermain api atau menyentuh kompor gas? Dapatkah Anda membayangkan melakukan itu dan berkata, Kamu tahu mengapa ayah melakukan ini, karena ayah menyayangimu. Sekarang kamu tahu bahwa api dapat membakarmu, jadi jangan main-main dengan korek api lagi. Apakah Anda mau mengendarai mobil di atas kaki-kaki putri Anda untuk mengajarkannya betapa berbahayanya bermain di jalan? Dapatkah Anda membayangkan sedang mengatakan, Ayo nak, jangan cengeng, ayah mengasihimu, ayah melakukan ini demi kebaikanmu, kamu akan mengerti suatu hari nanti. Tentu saja tidak, orang tua yang melakukan hal-hal seperti itu, seharusnya di penjara. Ada tempat khusus bagi orang tua seperti itu. Sedihnya, masih ada orang-orang Kristen yang menuduh Bapak Sudgawi kita sedang menyiksa mereka dengan penyakit dan kecelakaan untuk mendidik mereka. Dengan pengajaran seperti itu, tidak mengherankan jika banyak orang percaya sedang berkeliaran di Padanggurun dengan mengira bahwa Tuhan marah kepada mereka dan sedang mencari-cari kesempatan untuk membinasakan mereka. Tuhan macam apakah Anda kira Tuhan kita? Ia adalah Aba kita. Aba dalam bahasa Ibrani adalah panggilan akrab yang Anda dapat gunakan untuk menyebut ayah. Itu berarti, Ayah, apakah Anda benar-benar mengira bahwa Tuhan, ayah Anda, akan menghukum Anda seperti itu? Jika Anda sebagai seorang ayah duniawi, tahu bagaimana memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak Anda, apalagi ayah surgawi Anda yang mengasihi Anda. Saya perlu memberitahukan Anda bahwa penyakit, wabah, dan kecelakaan bukan pemberian yang baik. Semua itu berasal dari Iblis. Dan karena karya Yesus yang sempurna, kita semua ditebus dari setiap perbuatan jahat dan kutuk. Kita dapat menerima perlindungan dari setiap peristiwa jahat, penyakit, dan wabah. Oleh bilur-bilurnya, kita sudah disembuhkan. Bacalah Masmur 103, dan lihatlah semua keuntungan yang Yesus telah beli bagi Anda dengan tubuhnya. Masmur 103, ayat 1-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ayolah orang-orang percaya, bacalah Masmur ini setiap hari, dan jangan lupakan keuntungan manapun dari karya Yesus yang sempurna. Ia mengampuni semua dosa Anda, menyembuhkan Anda dari semua penyakit Anda, menebus Anda dari kehancuran, memakotai Anda dengan kasih setia, dan memuaskan Anda dengan kebaikan, sehingga masa muda Anda menjadi baru seperti burung Raja Wali. Jangan tuduh dia memberikan penyakit dan kecelakaan kepada siapapun jika ada orang yang bersikeras bahwa Tuhan menggunakan penyakit untuk menghukum orang-orang percaya. Mengapa mereka pergi dari dokter ke dokter untuk berusaha disembuhkan? Itu tidak konsisten. Di satu sisi, mereka mengatakan bahwa penyakit mereka berasal dari Tuhan, tetapi di sisi lain, mereka berusaha untuk menyingkirkannya. Saya selalu mengatakan kepada jemaat saya untuk tidak meninggalkan otak mereka di rumah. Saat mereka pergi ke gereja, berhentilah mempercayai dusta bahwa Tuhan memberikan Anda penyakit, wabah, dan kecelakaan untuk menghukum Anda atau mendidik Anda. Sejujurnya, sulit bagi saya untuk mengerti mengapa ada orang-orang percaya pada masa kini yang berjuang keras untuk berhak sakit, miskin, dan kalah jika Tuhan penuh kasih dan kemurahan, dan ia ingin kita sehat, makmur, dan dilindungi dari semua kejahatan. Marilah kita mulai mengharapkan yang baik dari Tuhan. Tolaklah apapun yang bahkan secara halus mengesankan bahwa Tuhan marah kepada Anda dan akan mendisiplinkan Anda dengan penyakit dan kecelakaan jika Anda gagal.